Arya Permana, pasien anak yang dulu mengalami obesitas akan dioperasi blakioplasty atau pengangkatan gelambir pada lengannya Rabu besok. Menurut tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, operasi tersebut akan memakan waktu 2 hingga 3 jam dengan mengerahkan 6 dokter bedah plastik. Melalui konferensi persi yang dadakan selasa sore di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, tim dokter menyatakan, Arya Permana akan menjalani operasi blakioplasty atau pengangkatan gelambir pada kedua lengannya di RSHS Bandung Rabu pagi. Dokter spesialis bedah plastik RSHS Bandung, Hardi Siswo, mengatakan, operasi pengangkatan gelambir tersebut akan dimulai pada pukul 7 pagi dengan memakan waktu 2 hingga 3 jam. Dua tim yang terdiri dari masing-masing tiga dokter bedah plastik akan dikerahkan untuk menangani kedua lengan Arya. Saat ini Arya pun berada dalam kondisi normal dan siap untuk dioperasi. Desok kita operasi, yang pertama adalah tangannya aja, kiri kanan, dibagi dua tim, tiga dokter, tiga dokter bedah, yang berlangsung sekitar 2 jam atau 3 jam. Sementara itu ayah Arya, Adesomantri mengatakan, dirinya bersyukur Arya bisa dioperasi. Saat ini Arya pun berada dalam kondisi siap untuk dioperasi. Untuk menjalani operasi tersebut, dirinya pun telah meminta izin ke sekolah tempat Arya belajar agar diberikan dispensasi waktu. Untuk masalah sekolah, kebetulan Arya baru sekali ke sekolah ya, karena kan pada saat diadakan mos, Arya hari ini nggak bisa, setelah saat bisa dioperasi mos, Arya Rabu udah ke sini. Jadi, kita selalu keluarga, udah minta ke keluarga untuk memberitahu ke tiap sekolah, kalau Arya untuk sementara ini kita izin untuk pulangkan operasinya. Arya permana akan menjalani 4 tahap operasi pengangkatan gelambir. Operasi pertama yaitu pada bagian lengan dan dada bagian pinggir, kedua pada bagian payudara, ketiga perut, keempat paha, dan sebagian betis, dan kemungkinan akan ada operasi tambahan pada sekitar pinggangnya. Dibutuhkan waktu 3 hingga 6 bulan untuk cedah setiap tahapan operasi. Biaya operasi Arya pun sepenuhnya ditanggung BPJS. Budi Hartati, Bandung TV